salam sehat salam semangat dari saya petani pala pemula ya di video kali ini saya akan berbagi tentang update hasil sambung samping pala jantan oke dan untuk itu jangan lupa untuk tetap mensupport kreatifitasnya dengan subscribe ya temen-temen bisa juga di like videonya bisa juga komen oke dan langsung saja ke penampakan yang pertama ya ini hasil sambung samping yang saya lakukan pada tanggal 2 Februari yang lalu ya ini yang saya jadikan sampel ya coba lihat baik-baik sudah empat bulan ya penampakannya seperti ini ini juga yang saya bikin itu tutorial sambung samping ini sampelnya dia berhasil empat bulan kemudian penampakannya seperti ini jadi ada tiga video ya ada tiga ada tiga sampel yang saya mau perlihatkan ini baru empat bulan dia sudah keluar daun seperti itu ya sudah hidup bagus ini juga yang dijadikan sampel itu pada video tutorial sambung samping di tanggal 2 Februari yang lalu ya ini dia kira-kira penampakannya seperti ini cepat sekali itu pertumbuhannya teman-teman jadi ketiga sampel itu saya ambil dari entres yang tipikal empat daun kalau empat tahun cepat sekali perkembangannya kalau dua daun ada juga ini ya kalau dari entres dua daun kira-kira seperti ini Oh perkembangannya kurang bagus ya baru coba lihat dibandingkan dengan yang tadi usianya sama juga ya dengan yang tadi itu sudah sekitaran empat bulan tapi kemudian pertumbuhannya hanya seperti ini itu sengaja saya tidak pangkas ya di atas dan ini juga ya kalau ini juga sama ya usianya empat bulan ini saya lakukan juga di 2 Februari yang lalu ini tampilannya pada bulan yang lalu ya 3 3 bulan yang lalu ini saya ambil videonya pada 3 bulan yang lalu yang di video tanggal 28 Maret penampakannya baru seperti ini ya penampakannya baru seperti ini dan di bulan ini coba lihat bagaimana dia 3 bulan yang lalu ya 3 bulan yang lalu bagaimana penampakannya ya dan di bulan ini penampakannya seperti ini coba lihat pesat sekali pertumbuhannya sudah tinggi ya baru kemudiannya daunnya sudah bertumbuh bagus ini 3 bulan kemudian kira-kira penampakannya seperti ini teman-teman ya coba lihat baik-baik sangat pesat pertumbuhannya ya itu sudah bertumbuh bagus sudah melekat bagus juga entresnya dan ini entres dari 2 daun juga coba lihat teman-teman perbedakan ya ini dari entres 2 daun pada video tanggal 28 Maret penampakannya tadi seperti tadi dan sekarang ini pertumbuhannya sudah seperti ini teman-teman coba lihat ini dari pala yang berbuah ya tapi kemudian saya mau rubah buahnya karena tidak puas dengan buah yang pertama saya sambung samping dengan harapan bisa merubah buah ini saya lakukan dua ini ya sambung samping ini yang baru saya lakukan sambung samping usianya baru 2 bulan ini dia sudah hidup ya ini saya ambil dari entres yang 4 tahun lihat cepat pertumbuhannya oke dan kira-kira eh sambung samping itu bisa berhasil nggak merubah dari tidak berbuah menjadi berbuah jadi seperti yang teman-teman lihat tadi ya di video pertama itu sudah sangat kelihatan sudah ada buah dan ini yang tertua ya ini kakak tingkatnya ini sekitaran 9 bulan usianya ya di waktu video yang tanggal 28 Maret update 28 Maret ini pertumbuhannya seperti ini teman-teman ya pertumbuhannya seperti ini usianya waktu kemarin itu 6 bulan dan sekarang sudah 9 bulan ya sudah 3 bulan berlalu ini kira-kira dia pada tanggal 28 Maret yang lalu menampakannya seperti ini ini dari juga entres yang 4 tahun ya coba lihat dan 9 bulan kemudian yang barusan saya ambil videonya tampilannya sudah seperti ini penampakannya sudah seperti ini pertumbuhannya cukup pesat dan cepat teman-teman itu sudah rimbun ya batangnya sudah lumayan besar juga ini yang waktu saya lakukan sambung samping kemarin yang pertama berhasil ini ya ini usianya sudah 9 bulan 9 bulan pertumbuhannya cukup pesat dan cepat itu teman-teman coba silakan dipikirkan daripada ditebang palajantannya mendingan dilakukan sambung samping ini juga ya ini juga kakak satu angkatan dengan yang tadi ini penampakan pada update hasil sambung samping tanggal 28 Maret 3 bulan yang lalu ya sekitar 3 bulan yang lalu penampakannya baru seperti ini ya lihat coba lihat batangnya masih kecil ya dan ini penampakan yang sekarang terkini 9 bulan kemudian ya usia 9 bulan dia sudah seperti ini sangat pesat pertumbuhannya sangat cepat pertumbuhannya batangnya sudah besar itu cabang-cabangnya sudah tumbuh juga bagus ya sudah rimbun saya ikat itu ya teman-teman ikatnya supaya dia kuat ya nanti pas batangnya sudah besar baru ikatannya nanti dibuka kira-kira seperti itu penampakannya usianya 9 bulan ya teman-teman dan ini ini yang kemarin pada tanggal 28 Maret update pada tanggal 28 Maret dia baru berbunga ya coba lihat bunganya itu ada bunganya teman-teman sangat kelihatan bunganya coba lihat ini dari paling tidak berbuah dan 3 bulan kemudian usianya 9 bulan tapi saya pastikan dulu ya teman-teman ini memang dari pala yang tidak berbuah coba lihat teman-teman itu bunganya seperti ini pasti tidak berbuah ya silahkan dilihat itu jelas dari pala yang tidak berbuah sama sekali itu bunganya banyak seperti itu ya dan untuk tampilan sekarang bunganya apakah jadi atau tidak bunganya dan ini dia silahkan diperhatikan bandingkan dengan video yang tadi bahwa ini benar-benar oh sampel yang sama dengan video yang tadi ya ini sama ya bunganya tadi 3 bulan kemudian sudah jadi buah coba lihat itu buahnya ya itu jadi buah ya sangat kelihatan dia jadi buah jadi terjawab teman-teman untuk pala yang tidak berbuah hanya berbunga saja atau yang disebut dengan pala jantan jangan ditebang kita bisa buat dia berbuah dengan sambung samping itu kalau tidak percaya ya silahkan dilihat hasilnya sudah berbuah sudah dua yang jadi buahnya oke kira-kira itu penampakannya ya teman-teman jadi kalau ada yang masih ragu masih ada yang ada juga yang tidak percaya dengan pala sambung samping silahkan dilihat ini terjawab bahwa pala yang tidak berbuah bisa dibuat jadi berbuah dengan teknik sambung samping saya sudah berhasil ya membuktikannya coba dilihat baik-baik ini benar-benar dari batang yang entres ya entres sambung samping lihat buahnya sudah jadi dua yang jadi jadi silahkan dipikirkan teman-teman apakah mau ditebang pohon pala jantannya atau mau dikreasikan dengan sambung samping jadi kalau teman-teman sudah yakin ya jangan tunda-tunda lagi silahkan lihat video tutorial saya ya yang cara melakukan sambung samping dan silahkan melakukan sambung samping karena ini sudah terjawab pala yang tidak berbuah bisa dijawab dengan sambung samping paling tidak bisa berbuah bisa jadi berbuah ternyata teman-teman dan itu pengalaman dari saya semoga bisa membantu ya ini lihat buahnya jelas ya itu sudah buah semoga bisa membantu semoga bisa meringankan masalah petani pala oke dan teman-teman jangan lupa ya kalau tertarik dengan video saya suka dengan video saya jangan ragu-ragu untuk like bisa juga komen kita berbagi pengetahuan ya dan jangan lupa di subscribe subscribe teman-teman ya dan kira-kira itu dari saya salam sehat salam semangat selamat menikmati